Jalan laga penentuan kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Filipina, pelatih timnas Indonesia Sinteyong memastikan telah menganalisis gaya permainan lawan dan siap memenangi laga. Sementara Filipina yang datang dengan squad terbaik mewaspade kekuatan squad Garuda, khususnya kecepatan dan kreativitas di sisi sayang. Timnas Indonesia akan menjalani laga penentuan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia-Oceania menghadapi Filipina di Stadion Utama Glora Bung Karno selasa malam. Pusai kalah dari Irak, hanya kemenangan yang bisa memastikan laju squad Garuda ke ronde ketiga tanpa bergantung hasil pertandingan Vietnam versus Irak di waktu bersamaan. Sehari jelang kick-off, pelatih timnas Sinteyong menyebut timnya dalam kondisi baik. Kesalahan yang dibuat pada laga kontra Irak sudah dilupakan. Pelatih asal Korea memastikan squadnya akan tampil lebih baik di laga hidup mati ini. Perihal absennya Jordi Amat imbas kartu merah juga telah diantisipasi dengan kehadiran J.I. Zets dan Kelvin Ferdong. Soal Filipina, Sinteyong juga sudah menyiapkan strategi khusus, terutama mengantisipasi pertahanan dalam dan serangan balik cepat The Ascals. Sementara itu, Filipina sebagai tamu juga pantang menyerah meski sudah dipastikan tidak lolos ke putaran selanjutnya. Datang dengan squad terbaik, pelatih Thomas Sinteyong memastikan permainan kompetitif seperti saat jumpa Irak akan tetap dipertahankan dengan dua hingga tiga pemain baru di starting line-up. Sinteyong menegaskan Indonesia merupakan lawan tangguh. Timnas Indonesia sudah banyak berubah pasca hasil imbang melawan Filipina di putaran pertama, terutama kehadiran pemain diaspora dengan kualitas yang sangat baik. Laga Indonesia kontra Filipina yang digelar berbarengan dengan partai Vietnam kontra Irak akan jadi penentu dua tim yang mewakili grup F ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Satu tempat menjadi milik Irak yang telah mengoleksi 15 poin, sementara satu tiket lagi diperebutkan Indonesia yang berada di urutan 2 dengan 7 poin dan Vietnam di peringkat 3 dengan 6 poin. Angga Nuriski, Kompas TV, Jakarta